Beliau juga Ketua Alumni Mahasiswa Biologi FKIP UNS, dan Bapak Krisnawan adalah Ketua PBBIF Provinsi Jawa Tengah. Demikian biodata untuk moderator kita pada pagi hari ini. Berikutnya, izinkan saya membacakan biodata untuk narasumber hebat kita, Ibu Murni Ramli, Sarjana Pertanian, Magister Sains Educational Doctor. Ibu Murni lahir di Ujung Pandang, 14 Juli 1971. Saat ini, beliau sebagai Lektor FKIP Biologi di Universitas Negeri Surakarta. Beliau menjabat struktural sebagai Wakil Kepala UPT Layanan Internasional Universitas 11 Maret. Saat ini, beliau mengampu mata kuliah S1 Ilmu Kependidikan, S1 Perkembangan Peserta Didik, S1 Evaluasi Pembelajaran Biologi, S1 Penelitian Pendidikan Biologi, S1 Biostatistika, S1 Telah Kurikulum Biologi, S3 Kajian dan Analisis Penelitian IPA, S2 Pengelolaan Lingkungan Kelas, S2 Metodologi Penelitian, S2 Pedagogi Kelanjut, S1 Pengelolaan Kelas Biologi, dan S1 Metodologi Penelitian IPA. Riwayat Pendidikan Ibu Murni Ramli, Pendidikan S1 ditempu di IPB, Pendidikan S2 ditempu di IPB untuk bidang ilmu pemuliaan tanaman, Pendidikan S3 ditempu di Nagoya Universiti, bidang ilmu manajemen kurikulum. Pengalaman penelitian beliau selama lima tahun terakhir sangat luar biasa, antara lain adalah Pengembangan Learning Progression dan Assessment of Learning Matery Diversity Life and Disease, Strategi Konservasi Plasma Nufla, Indigo Vera, Longera Semosa Boif, Exbell Indigenus Pewarna Jawa Unggul. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman pengabdian kepada masyarakat selama lima tahun terakhir ini. Antara lain, Pelatihan Aktivitas Motorik Kasar dan Halus Anak Usia Dini Adopsi Sistem Jepang di Paut Solo, Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Guru Paut dalam pengembangan kegiatan sains dan pengukuran kognitif AUD. Publikasi artikel ilmiah dan jurnal atau prosiding selama lima tahun terakhir juga sangat luar biasa di berbagai jurnal ilmiah yang sangat luar biasa pula, antara lain di Sintas, Opus, Google Scholar, dan sebagainya. Beliau aktif sebagai pemakalah seminar ilmiah atau oral presentation selama lima tahun terakhir ini sangat luar biasa kegiatan beliau, sampai dengan 2019 sudah 24 kegiatan, luar biasa. Dan juga sudah ada karya buku yang dihasilkan oleh beliau dengan judul Menjadi Orang Berkarakter dan Berbudaya di Jepang. Demikian sekilas biodata narasumber hebat kita pagi hari ini. Bapak-Ibu yang berbahagia, bersama Bu Murni kita berharap mendapatkan ilmu, terutama STEM, bagaimana penerapannya di masa PJC ini. Semoga kegiatan hari ini lancar dan diberkahi. Untuk sementara, cukup sekian dari saya, dan waktu sepenuhnya saya haturkan kepada moderator kita, Bapak Krisnawan. Kepada Bapak Krisnawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terkelemat, Ibu Dr. Anda Barsahimi, Sidi, Magister Sain. Kepada Bapak Dr. Bu Skiarto SBD MPD. Kepada Ibu Pemateri, Ibu Murni Ramli, Sarjana Pertanyaan, Master Sian. Pertanyaan Doktor yang saya banggakan, dan yang saya hormati seluruh peserta webinar untuk kegiatan di Perkumpulan Pendidik Biologi Indonesia Polia B2BDF Provinsi Jawa Tengah ini. Perlu saya sampaikan sebelum nanti masuk ke kegiatan kita di webinar, bahwa ini nanti ada sambutan dan pembukaan webinar yang akan disampaikan oleh Ketua kita, Ketua Umum B.B. Ibu Liyah, Ibu Dr. Anda Barsahimi, Sidi, Master Sian. Dan nanti juga ada sambutan dari penasehat B2BF Jawa Tengah, Bapak Dr. Skiarto SBD MPD. Setelah itu nanti ada paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, karena terbatasnya waktu, ini nanti kita mulai saja acara demi acara, dan kita fleksibel untuk acara materi nanti sesuai dengan yang kita rencanakan. Untuk mempersingkan waktu sebelumnya, kami persilahkan dulu kepada Ibu Dr. Anda Barsahimi, Sidiq Master Sian, untuk menyampaikan sambutan dan pembukaan webinar. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu. Omgoku. Baik, terima kasih Pak Krisnawan. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar Bu. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada Ibu Murni Ramli sebagai narasumber pada hari ini, dan selaku dosen di FKIP Biologi UNS. Juga salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bawo Segiarto MPD, juga dosen UNS, dan selaku pembina pengurus P2BI Folia di Provinsi Jawa Tengah. Dan kepada yang terhormat juga Bapak Ibu Pengurus, pertama Bapak Pengurus P2BI dan Panitia yang telah melaksanakan kegiatan webinar pada hari ini dengan sangat luar biasa. Juga saya banggakan, salam hormat kepada Bapak dan Ibu yang hadir di dalam kegiatan webinar ini, baik dari Jawa Tengah maupun dari provinsi-provinsi yang lain. Dan saya sendiri dari Provinsi Banten, jauh dari Tangerang Selatan. Salam Folia. Salam Folia. Jadi kenapa namanya Folia? Karena Folia adalah daun, di mana daun itu merupakan satu organ dari tumbuhan yang bisa mengubah dari satu sistem anorganik yang belum hidup dan menjadi sistem organik, di mana mulai ada kehidupan di sana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas tersenggaranya kegiatan webinar ini yang bertajuk STEM at Home di masa PJJ COVID-19. Dan ini di tanggal yang riskan menurut saya, karena tanggal libur hari Sabtu 26 Desember 2020. Tapi Masya Allah ternyata sangat luar biasa, animonya juga sangat luar biasa, kerjanya sangat luar biasa dari Panitia untuk terus-terus dan terus memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan biologi. Saya ucapkan salut sekali lagi kepada para Panitia dan juga Bapak dan Ibu Guru yang telah tergabung dan juga narasumber tidak pernah kenal lelah dan tidak kenal waktu untuk terus dan terus-menerus menggali keilmuan. Dan ini mudah-mudahan menjadi suatu imun yang baik buat kita mengajar di masa PJJ tahun berikutnya. Karena sampai saat ini masih belum pasti untuk semester genap besok apakah PJJ atau sudah tetap muka. Kalau di tempat kami di Banten masih tetap PJJ karena memang COVID-nya masih sangat luar biasa. Di tempat saya pun banyak sekali yang kena COVID-19 sehingga diputuskan masih PJJ sampai dalam waktu yang nanti diinformasikan oleh pemerintah. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan kita semua bisa berbahagia, bisa bersilaturahmi di forum P2BI Folia ini khusus untuk Provinsi Jawa Tengah dan kita semua memperoleh ilmu yang sangat baik sekali yang sekarang sedang dipopulerkan dari narasumber yang hebat pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu ini merupakan satu tantangan sekali bagi kita di dunia pendidikan apalagi kita sebagai pendidik, sebagai guru biologi yang saat ini juga ada tantangan yang harus dihadapi oleh kita yaitu tentang asesmen kompetensi minimum. Dan salah satunya tentunya ada dasar yang bisa kita arahkan ke anak-anak untuk bisa mencapai asesmen kompetensi tersebut yang diinginkan oleh pemerintah yaitu melalui kegiatan STEM. Jadi Bapak dan Ibu STEM ini terus-menerus digulirkan untuk bisa bagaimana siswa bisa mendapat porsi yang luas kita ajak untuk berpikir tingkat tinggi, berketerampilan tingkat tinggi, dan siswa menjadi satu sentral, satu sistem pembelajaran di ruang kelas ataupun di ruang non-kelas. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah jemuh untuk terus belajar dan belajar berbagai metodologi berbagai metodologi pembelajaran yang up to date, yang tergress, dan tentunya bisa mengajak anak-anak untuk lebih bisa berketerampilan tingkat tinggi. Bapak dan Ibu jangan takut untuk memberikan tantangan dan menghadapi tantangan. Dan sekali lagi jangan takut memberikan tantangan terhadap siswa-siswa kita, walaupun PJJ, walaupun tidak tatap muka langsung, atau mungkin nanti mix ada PJJ dan ada tatap muka langsung, tentunya kita terus harus berkreasi, berinovasi di dalam pembelajaran. Sehingga berikanlah kesempatan pada situa, berikanlah kesempatan untuk bisa belajar, berjenjang, untuk bisa berlatih, berpikir tingkat tinggi. Jadi saya yakin, kalau siswa diberikan tantangan, kemudian kita juga memiliki satu persiapan yang baik di dalam pembelajaran, walaupun PJJ, ataupun bukan PJJ, atau mix antara PJJ dengan luring, secara langsung, terencana dengan baik seluruhnya, dan memberikan tangan-tangan yang berharga, berarti bagi siswa, insya Allah siswa kita juga bisa menyelesaikan seluruh kompetensinya dengan baik, seperti yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, ini hal yang sangat baik, yang dicetuskan oleh P2BI Folia Jawa Tengah, dan saya terima kasih sekali, sudah menggiatkan kegiatan-kegiatan, yang memang kita punya visi, misi bahwa kegiatan P2BI Folia ini, kalau bisa sampai kemanapun seluruh Indonesia, mengajak Bapak dan Ibu untuk berproses, dan terus meraih hal yang terbaik di masa-masa berikutnya. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh Panitia, kepada Bapak Moderator, Pak Krisnawan, juga kepada host, juga kepada narasumber, mudah-mudahan, dan insya Allah ini menjadi kegiatan yang sangat baik sekali, dan bisa memotivasi kita untuk terus dan terus belajar. Makasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Mohon dibuka sekalian, Bu. Mohon dibuka. Untuk itu, kegiatan webinar, Stem at Home, di masa PJJ COVID-19 ini, bersama-sama kita membaca basmala, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar ini, dibuka dengan resmi. Silakan berkegiatan, mudah-mudahan mendapatkan, hal terbaik, yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Krisnawan. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih sambutan dan pembukaan webinar, yang disampaikan kepada Persahimi Sidik Masa Sayan, yang telah memberikan motivasi sekaligus support-nya. Untuk mengkhidmat waktu berikutnya, akan disampaikan sedikit sambutan dari penasehat B2BIF Jawa Tengah. Untuk kepada Bapak Dr. Bowo Sebiar, atau SPD MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Krisnawan. Mudah-mudahan Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Yang saya hormati para pengurus B2BI Fulia Jawa Tengah, dan khususnya Ketua Umum B2BI Fulia Pusat, Ibu Persahimi dari Banten ya, dari Man Serpong ya. Dari Man Insan Sendekiah Serpong, Pak. Man Insan Sendekiah ya, Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya, beserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas perkenannya pada pagi hari ini, kita sekalipun dalam kondisi libur yang panjang, begitu, kita masih bisa menyempatkan dalam aktivitas di kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang sebesarnya. Ibu dan Bapak sekalian, kami menyambut baik dari apa yang diselenggarakan oleh pengurus dan panitia pada pagi hari ini, termasuk tema yang dipilih luar biasa, karena di masa seperti sekarang ini, kita memang harus punya banyak kemampuan untuk meng-create, melakukan inovasi, termasuk juga dalam dunia pembelajaran khususnya. Yang mau, tidak mau, siap, tidak siap, selama hampir satu tahun ini, kita dipaksa untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Memiliki modal atau tidak memiliki modal, punya keterampilan atau tidak punya keterampilan, kita semua dipaksa untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring, pendidikan secara jauh, jarak jauh pada umumnya. Nah, tema yang diangkat pada pagi hari ini, STEM at home, saya kira sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Karena hakikat biologi yang tidak bisa dilepas dari hakikat sains itu sendiri. Sehingga STEM yang konon mulai berkembang dari Amerika dan dampaknya luar biasa dalam dunia kerja bahkan, angkatan kerja di Amerika itu sekarang sudah mulai beralih ke mereka yang punya wawasan STEM. Bahkan penghasilan mereka yang punya wawasan STEM itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya wawasan STEM. Hanya saja barangkali kalau di Indonesia, akses untuk mendaftar kerja mungkin tidak sampai ke sana untuk mengujinya. Tapi di negara-negara maju sudah sampai demikian. Maka kami selaku yang mempersamai teman-teman sekalian di Jawa Tengah, mendorong sekali semoga kegiatan-kegiatan yang akan datang bisa berlangsung dengan baik. Pagi hari ini kita bersama dengan Ibu Dr. Murni Ramli, beliau alumni Jepang yang luar biasa juga. Dan kami selalu, hampir selalu bersama di organisasi profesi. Termasuk beliau saat ini adalah sebagai sekjen dari Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia. Kebetulan kami adalah sama-sama inisiator dari sekian banyak dosen yang ada di Indonesia untuk mendirikan organisasi ini juga. Kemudian juga di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah oleh karena itu, saya kira tepat sekali bila pagi hari ini kita bersama dengan Bumurni yang nanti akan ditindaklanjuti oleh para pengurus dan panitia pada pagi hari ini dengan berbagian arah sumber. Khususnya di Jawa Tengah ini kita potensi sekali. Punya banyak perguruan tinggi besar. Ada UNES di Solo, yang negeri ya. Ada UNES di Semarang, ada UNDIP juga di Semarang. Kemudian di Purwokerto itu kita punya unsut luar biasa. Di sana semuanya punya biologi dan semuanya hebat-hebat. Alhamdulillah di UNES baru mulai tahun 2020 ini juga sudah sejajar dengan perguruan tinggi besar yang lain yaitu masuk dalam kategori perguruan tinggi berbadan hukum. Ini sekedar informasi saja, tidak ada kaitannya dengan kegiatan hari ini. Oleh karena itu, saya kira ketika kita bersinergi, termasuk bersinergi dengan organisasi-organisasi profesi yang lain sejenis. Kebetulan tadi saya sampaikan, saya dan Bu Murni ini aktif di Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia. Maka nanti kita bisa bersinergi, bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kebetulan gaungnya di Jawa Barat itu sudah lebih besar. Memang sebagian besar anggotanya adalah dosen, tetapi juga terbuka untuk guru. Dan di banyak tempat, di Makassar itu juga anggotanya sebagian besar juga sudah. Baik, terima kasih. Saya kira tidak perlu kami panjang lebarkan sambutan ini. Semoga teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan hari ini. Dan tentu saja mengaplikasikan ilmu yang akan kita dapatkan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga teman-teman selalu produktif di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bowo, ini selaku penasihatnya B2BDF di Jawa Tengah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada pihak UNS. Dalam hal ini Pak Bowo yang telah memfasilitasi ruang meeting kita dengan Zoom-nya UNS sehingga bisa mengadakan kegiatan pada pagi hari ini hingga siang nanti. Dan berikutnya, setelah kita memahami support dari ketua umumnya dan dari penasihatnya di Jawa Tengah, insya Allah nanti ke depannya dari B2BDF Jawa Tengah juga akan menyelenggarakan kegiatan seminar untuk webinar ini setiap dua bulan sekali yang kita sudah mempersiapkan para pembicaraan arah sumbernya termasuk nanti Dr. Bugu, Dr. Bowo, Prof. Sajidan, Prof. Mariji, mungkin dari Ibu Ketua Umum sendiri, Ibu Penny, dari Kementerian, dan dari Dirjen. Jadi sudah kita perbiarkan. Dan pada siang hari ini Bapak-Ibu untuk menyingkat waktu supaya mengoptimalkan waktu, kita akan masuk ke paparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Murni Ramli Sarjana Pertanian, Magister Science and Agricultural Doctor. Beliau tadi sudah disampaikan untuk biografinya. Beliau itu S3-nya lulusan dari Nagoya, Jepang. Dan semoga pada pagi hari ini nanti di dalam penyampaian stand-up di masa PCC COVID-19 ini, ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan sebelum kita mulai, nanti acara akan kami bagi menjadi beberapa sesi. Untuk yang sesi pertama, yaitu sesi penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Narasumber. Saya berikan waktu 1 jam, berarti jam 9.30 sampai jam 10.30. Selanjutnya nanti 35 menit untuk acara tanya-jawab. Dan nanti ada lain-lain yang disampaikan informasi dari B2BF di Jawa Tengah ini. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa nanti untuk pengunduhan sertifikat, itu kami siapkan tanggal 2. Sertifikat ini nanti tertanggal 2, supaya nanti bisa diajukan untuk PAK. Karena Desember ini sudah diakhiri untuk penghitungan PAK-nya nanti akan kami berikan tertanggal 2 Januari 2021, walaupun pelaksanaan pada saat ini tanggal 26 Desember. Seperti itu, Pak. Dan berikutnya, sebelum kita mulai, nanti ketika untuk Narasumber menyampaikan, mohon seluruh mikrofon nanti dimatikan supaya tidak mengganggu. Dan nanti ada acara sesi tanya-jawab yang tersendiri. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk buruk-buruk VT yang tadi tidak perlu saya sampaikan karena sudah disampaikan oleh host-nya di depan tadi. Untuk itu, waktu sepenuhnya untuk pemaparan materi stay at home di masa PCC COVID-19 ini saya serahkan penuh kepada Ibu Murni Ramli Sarjana Pertanian, Magister Sains, HGP adalah dokter. Kami persilakan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Pak dan Ibu semuanya. Terpertama kepada Ibu Persahimu Siddiq sebagai Ketua PW2BIF di Indonesia. Saya sangat senang karena banyak sekali perhimpunan yang terbentuk pada bidang biologi dan pendidikannya. Jadi selain di tingkat perguruan tinggi, juga berkembang di tingkat sekolah. Dan ini merupakan cikal bakal dari professional learning community yang nantinya akan semakin berbaiki kualitas pendidikan biologi kita. Baik, saya langsung saja masuk kepada materi saya. Mohon izin untuk share screen. Ya, apakah slide saya bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Baik. Bisa terlihat. Baik. Hari ini saya diminta untuk memberikan materi tentang STEM at Home. Jadi tadi kurikulum PT yang disampaikan itu memang baru 2019. Kebetulan sekali di 2020 itu kami ada mata kuliah STEM biologi di Prodi dan saya juga tergabung di research group STEM and literacy yang dikembangkan di UNS bersama-sama dengan dosen dari pendidikan teknik dan dosen dari pendidikan IPA matematika. Jadi kumpulan dari banyak bidang. Nah, mata kuliah STEM biologi itu sebenarnya dua SKS dan kebanyakan kegiatannya adalah kami melatih mahasiswa untuk membuat projek STEM yang bisa dicobakan dalam skripsi mereka nanti atau ketika mereka melaksanakan apa namanya, PLP, praktek lapangan di sekolah. Baik, ini cakupan dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat nanti definisi saya kira sudah banyak sekali mungkin saya yakin Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar STEM mungkin sudah sering sekali. Jadi nanti ini tidak terlalu akan banyak. Lalu saya ingin melihat karakteristik, mengajak Bapak Ibu untuk melihat karakteristik dan kekhasan pembelajaran bio. Lalu bahan ajar biologi apa yang bisa kita pakai untuk dimasukkan dalam STEM karena terus terang STEM itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus merupakan interdisciplinary konsep bahkan harus diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Nah kemudian juga kita akan melihat bagaimana caranya mengembangkan atau mendesain projek STEM at home-nya. Lalu saya akan memberikan contoh. Sementara yang nomor enam ini saya khawatir waktunya tidak cukup karena kalau berlatih itu sebenarnya produk workshop. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa setelah webinar ini bisa menindaklanjutinya menjadi workshop supaya produk STEM-nya itu bisa ada. Karena kalau cuma teori saja itu banyak Bapak Ibu guru yang mengeluh. Bolak-balik diberi teori saja tapi secara real pelaksanaannya di sekolah tidak bisa dikerjakan. Oleh karena itu harus dipantau dengan workshop dan juga evaluasi. dengan pendampingan dari guru-guru profesional dan juga dari keruguan tinggi. Saya yakin STEM ini sudah ada beberapa dari Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang menerapkannya di sekolah. Yang sudah ada mungkin ini hanya konfirmasi saja. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa STEM adalah pembelajaran yang sifatnya integratif. mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu dan juga mengintegrasikan beberapa keahlian ability. Jadi kalau tadi Ibu Pesah ini menyebutkan ada assessment minimum competence atau assessment kompetensi minimum berupa literasi, reading literasi dan numerasi, literasi numerik. Sebenarnya kalau STEM di dalam, kalau kita pinjau pada definisi evaluasi yang bisa atau definisi assessment yang disampaikan oleh Brondon, itu sebenarnya sudah masuk pada kategori assessment yang development. Jadi bukan lagi hanya standar minimum sebab bentuknya proyek. Karena proyek maka produk yang nanti bisa dimilai bentuknya bisa portfolio atau performance assessment. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Bowo tadi, bahwa kalau kita lihat sejarahnya, STEM ini sebenarnya memang awalnya dimulai di Amerika. Karena mereka ingin, asal mulanya adalah itu merupakan karir, karir yang diarahkan supaya lebih banyak dicapai dalam bidang sains, kemudian teknologi, engineering dan lain-lain. Istilah STEM itu sendiri diperkenalkan pertama kali tahun 2001 oleh seorang biologis dari National Science Foundation USA, Ibu Judith Ramley. Kemudian istilah awalnya adalah SMED. Terus kemudian pihak dari National Science Foundation itu merasa bahwa SMED itu harus dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, sejak saat itu isu STEM mulai menggulir dan mulai dikembangkan yang disebut dengan STEM Focus Curriculum atau STEM Education. Sementara di Indonesia sendiri, kalau kita lacak dengan melalui literatur review, maka literatur pertama yang ada itu tahun 2013. Terus kemudian tahun 2018 itu kira-kira ada policy yang diteluarkan oleh pemerintah untuk menerapkan STEM, mulai mengadopsi STEM itu di sekolah. Tapi mungkin sampai sejauh ini masih sedikit yang menerapkannya secara real di sekolah. Kalau dari paper dan risetnya sudah lumayan banyak berkembang, dan dari hasil analisis review kami itu sudah mulai menyebar, tidak saja di wilayah Jawa, tapi mulai di Sumatera juga. Pusat STEM sendiri di Indonesia itu ada beberapa yang membentuknya, ada yang di Syahkuala, kemudian ada di Jember, lalu kami di UNS, ada RG, dan saya yakin di UPI Bandung sepertinya juga mengembangkan. Saya kira jaringannya akan semakin meluas di beberapa universitas. Bahkan kalau tidak salah itu ada international conference dan international meeting untuk STEM Education di Asia Tenggara, dan tahun ini dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, pendekatan STEM itu kalau kita lihat sebenarnya tidak hanya di level sekolah atas. STEM itu bisa diterapkan dari paut. Jadi dari semua educational level sampai pada postdoc itu juga bisa menerapkan STEM. Jadi kalau kita lihat bagian-bagiannya dan juga perkembangannya, sekarang ada istilah STEM, ditambahkan art. Jadi dari yang pokok, Science, Technology, Engineering, Mathematics itu ditambah art menjadi STEM. Ini bisa dibaca di sini. Terus ada juga yang menambahkan reading. Jadi menjadi STEM, Science, Technology, Reading, Engineering, Art, Mathematics. Nah ini, saya yakin nanti akan berkembang-berkembang lagi, apalagi di Indonesia sangat kuat menonjolkan pendidikan karakter, maka mungkin nanti ada karakter base yang dimasukkan ke sini. Mari kita lihat satu per satu yang basic. Saya akan memperkenalkan yang basic dulu. Apa sebenarnya yang dimaksud Science? Nah, Science itu kalau didefinisikan adalah pemahaman yang baik tentang hidup ini. Jadi, a better understanding of life. Apa sebenarnya makna, apa sebenarnya knowledge atau pemahaman yang dipunyai pada Science atau alam semesta ini. Mohon maaf yang ini, mohon di-mute dulu microphone-nya supaya tidak mengganggu. Jadi kalau kita lihat Science itu sendiri terdiri dari beberapa bidang keilmuan. Kalau kita cek sutara universal, Science itu terdiri dari Earth Science. kemudian yang kedua adalah Life Science. Yang ketiga adalah Physical Science. Di Earth Science itu yang masuk di dalamnya adalah ilmu geologi dan antariksa. Jadi ilmu kebumian dan antariksa. Sementara di Physical Science itu adalah kimia dan fisika. Lalu di Life Science itu adalah biologi. Jadi itu yang secara universal yang diukur baik di Tims maupun di Pisa. Nah, jadi pemahaman tentang alam dan kehidupan itulah yang ter-cover di dalam Science. Di dalamnya juga ada interaksi antara makhluk hidup dan non-makhluk hidup, biotik dan abiotik. Juga ada proses menemukan dan menjelaskan. Itu yang dimaksud dengan Science. Kemudian yang selanjutnya, teknologi. Teknologi itu adalah mengimprove kondisi alami. Jadi mengimprove artinya memperbaiki kondisi alami. Oleh karena itu, prinsip dasarnya adalah memudahkan manusia, teknologi itu. Jadi misalnya dulu kita menggunakan pisau untuk mengerut pensil, menajamkan pensil. Tapi kemudian ditemukan alat untuk mengerut pensil. Dulu mungkin kita mengukur luasan lahan dengan petak, dengan apa namanya, kayu atau juga bisa dengan langkah, depak. Sekarang sudah ada alat kondisi. Jadi memudahkan manusia. Teknologi itu sifatnya seperti itu. Kita dulu mencabut tanaman berumbi seperti singkong, itu kesulitan. Kalau dicabut satu persatu. Maka kemudian kita mengembangkan alat untuk mencabut. Itu yang disebut teknologi. Mohon kepada co-host membantu saya untuk memantau partisipan. Karena kalau di mute all, sepertinya masih, asesnya masih bisa di, ini. Terus berikutnya, teknologi itu adalah mengefisienkan proses. Jadi proses yang semula panjang dipendekkan. Proses yang semula beribet, berbelit-belit dipendekkan. Itulah teknologi. Di dalamnya ada unsur rekayasa, ada unsur temuan, ada inovasi, dan tentu saja ada unsur memperbaiki. Jadi kalau misalnya seperti sekarang saya sedang menggunakan minum dari botol, inovasi yang dibuat pada cover atau tutup botol ini sudah puluhan tahun dilakukan. Ini untuk kebaikan atau memudahkan manusia. Apa bedanya teknologi dan engineering? Ini kadang-kadang kesulitan. Mahasiswa saya juga kesulitan ketika menyusun proyek, mendefinisikan bagian engineering-nya. Kalau engineering itu adalah, kalau dalam definisinya itu apa yang bisa dilakukan, what to be. Jadi kalau teknologi itu adalah mempermudah atau membuat alat baru, tapi kalau engineering itu adalah secara sistem, bagaimana dari awal sampai akhir dia bisa bekerja. Jadi di sana ada desain, yang dimaksud desain itu berarti dari input sampai outputnya harus berjalan dengan baik, lalu ada proses kontrol supaya semuanya berjalan dengan baik, dan ada proses mengorganisasi. Jadi membangun sebuah sistem. Yang terkait di dalamnya adalah proses. Jadi misalnya tadi saya punya alat untuk mengurut pensil, tadi untuk mengruncingkan pensil, maka saya harus memperhatikan semua komponennya, dan juga memperhatikan akses, bagaimana kalau saya pegang alat itu, dia tidak mempersulit saya dalam menyerup pensilnya, dan juga tidak berbahaya. Itu semua faktor yang harus diperhatikan dalam engineering. Jadi sekali lagi, yang teknologi tadi adalah alatnya, sementara engineering itu memperhatikan sistemnya supaya bekerja secara keseluruhan. Matematik itu adalah sebenarnya memahami alam semesta ini melalui angka atau simbol. Jadi kalau seandainya kita ingin memperkenalkan matematika secara alami, sebenarnya di alam semesta itu semuanya matematik. Jadi bahkan ada seorang profesor di Meksiko membuat sebuah buku yang judulnya Apakah Tuhan itu Matematikian? Apakah Tuhan itu seorang matematikian? Mengapa dia begitu? Karena dia menemukan fakta betapa matematik itu sangat-sangat kental di alam ini. Misalnya saja kalau kita di biologi, pada saat menghitung jumlah daun dan posisinya, kita akan berbicara tentang golden ratio atau bilangan Fibonacci. Ini gambar, tadinya mau gambar jagung. Di jagung itu ada biji-bijinya. Kalau kita hitung jumlah biji per kolum, per kolumnya dihitung, maka dia akan mengikuti bilangan Fibonacci. Jadi di alam semesta ini, termasuk embryo kita, termasuk kepompongnya, cangkangnya keong, panjang lengan kita, itu semua mengikuti bilangan Fibonacci. Dan saya yakin masih banyak lagi rahasia matematik di dalamnya yang harus diungkap. Jadi ketika belajar, kalau dia, siswa kita diminta mengobservasi objek tanaman saja, dan diminta untuk mengemukakan klasifikasi, dasar klasifikasi, barangkali dia hanya akan menyebutkan bahwa daunnya menjari. Daunnya sejajar, tulangnya. Terus kemudian akarnya serabut. Lalu kemudian kelopak bunganya. Tapi kita belum pernah mengintegrasikan matematik sebagai salah satu dasar klasifikasi yang secara faktual itu sangat-sangat misterius. Kenapa dikatakan misterius? Karena banyak sekali hal-hal yang menakjubkan di alam ini. Saya sewaktu berada di Jepang, kurang lebih hampir 7 tahun berada di sana, menyelidiki di sekolah-sekolah seperti apa sebenarnya pembelajaran biologi, life science, dari SD, anak-anak paut, sampai kepada SMA, SMK juga. Dan saya melihat bahwa di sana pembelajaran life science-nya lebih menarik, karena dia mencoba mengintegrasikan apa saja yang patut dipuasai. Jadi misalnya tadi kalau assessment minimum itu adalah literasi numerik dan literasi reading itu sudah dicapai oleh mereka sejak lama, karena numerik di sana dipelajari bukan sekedar untuk memformulasikan atau mengaplikasikan rumus, tapi numerik di sana adalah mencoba melahirkan rumus dari fakta-fakta yang ada di alam. Jadi misalnya tadi jagung dihitung berapa bijinya, terus kemudian dibuat angka, lalu dari situ dia menuliskan rumusnya seperti apa selanjutnya. Dan juga tidak hanya jagung, kan yang memiliki pola yang sangat menarik itu adalah denas, kemudian apalagi pinus, buah pinus atau bunga pinus, kemudian lagi pakis yang muda itu, yang melengkung ujungnya, itu mengikuti golden ratio. Bahkan Leonardo da Vinci ketika dia mendukis Mona Lisa itu juga menggunakan golden ratio. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu inkludkan di dalam pelan belajaran life science sejak SD sampai dengan SMA, mengajak mahasiswa untuk menghitung dan menghitung, memasukkan matematik. Sehingga kita belajar matematiknya itu tidak sekedar satu tambah satu sama dengan dua, sampai dulu saya masih SD itu menghapalkan satu kali satu sama dengan satu, dan sepuluh kali sepuluh sama dengan seratus. Jadi matematik itu adalah mencoba mengajari siswa, mengenalkan simbol dan angka untuk bisa memahami fenomena alam. Jadi membuat fenomena alam itu lebih bermakna, dan bisa membuat hal yang sama, membuat modeling yang sama. Nah, ini adalah STEM yang sudah sangat berkembang di Eropa dan Amerika. Jadi tidak lagi single discipline, tidak lagi biologi, tapi dia sudah merambah pada intradisiplinary, multidisiplinary, interdisiplinary, transdisiplinary. Jadi sudah tidak lagi pada bidang biologi saja. Kalau biologi itu berarti intradisiplinary, hanya dalam satu bidang saja, tapi juga interdisiplinary, biologi, kimia, geografi, matematik. Bahkan pada multidisiplinary ini sudah tidak melihat lagi pada sains, tapi juga non-sains, dan transdisiplinary ini sudah definitifnya, definisinya semakin menggabungkan semuanya. Jadi ada lagi banyak definisi, tapi saya kira tidak perlu terlalu biarkan ini definisi berkembang, yang penting artinya STEM itu kata kuncinya adalah, yang pertama adalah integrasi. Nah, pendekatan dari STEM yang sering diajarkan, ini saya ambilkan dari artikel, jadi yang dasar memang adalah science, technology, engineering, mathematics, tetapi kita mencoba menguatkan, karena memang untuk menerapkan semua ini dalam satu pembelajaran di kelas, yang pembelajarannya itu masih belum mengintegrasi, jadi belum bekerja sama antara fisika, kimia, biologi, dan matematik. Kalau itu belum terjadi, maka memang agak sulit melakukan secara integratif. Nah, oleh karena itu, dilihat mana yang relationnya strong, jadi misalnya yang ini tebal, itu berarti relationnya strong. Kalau dia titik-titik, berarti relationnya weak, lemah. Sementara yang garis ini berarti moderate. Nah, kita perlu melihat ini, barangkali yang kita terapkan hanya STE saja, atau SMA saja. Bisa dipilih, jadi pilihannya sangat bervariasi, bahkan ada yang cuma dua saja, science, technology saja. Ini adalah pendekatan yang dikembangkan di National Institute of Education Singapore, yang merupakan salah satu lembaga yang masuk dalam kategori pendidikan terbaik di dunia, instansi pendidikan, institusi pendidikan terbaik di dunia. Mereka membuat yang disebut dengan STEM Quartet. STEM Quartet itu ada empat, apa namanya, step yang mereka perkenalkan. Jadi, pertama adalah, apakah mengandung unsur pemecahan masalah? Nah, jadi kunci kedua selain integrasi, kata kunci kedua bagi STEM itu adalah pemecahan masalah. Harus ada problem solving dalam proses. Jadi, harus ada problem solving. Kalau dia tidak ada problem solving, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai STEM. Harus problem solving dan kompleks. Kalau problem solving itu, masalah yang dikemukakan itu adalah masalah yang sifatnya ill-structured. Jadi, bukan masalah seperti kita mengerjakan eksersis matematika. Misalnya kita, kalau di biologi, kita yang tidak termasuk ill-structured itu ketika kita menanyai siswa, apa itu fotosintesis? Itu bukan masalah. Tapi kalau misalnya, yang menjadi ill-structured itu, misalnya di satu daerah, ada wilayah yang terkemar, apa yang harus dilakukan, atau bagaimana yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran di daerah itu. Maka itu adalah masalah ill-structured. Kunci dari masalah ill-structured itu pemecahannya kompleks dari multi-disiplin. Kemudian, apakah permasalahan itu adalah permasalahan yang ada di sekitar kita long time ago. Jadi, sudah berjalan beberapa tahun. Kalau iya, maka dia bisa diangkat sebagai kasus STEM. Jadi, STEM itu kata kunci yang ketiga adalah harus konteksual base. Harus berbasis pada kasus yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah, apakah permasalahan itu memerlukan paling tidak tiga sampai lima jam bagi siswa untuk memajukan solusinya. Kalau hanya sekian detik, sekian menit, berarti bukan STEM. Karena STEM itu, kunci yang keempat adalah basisnya proyek. Yang namanya proyek itu tidak ada yang bisa diselesaikan dalam waktu lima menit. Tapi, dia memerlukan lebih dari satu jam. Jadi, perlu bekerja at least tiga sampai lima jam untuk bisa menghasilkan atau memformulasikan sebuah solusi dari masalah ini. Nah, jadi, di Singapura, mereka mengecek atau mengajari guru-gurunya untuk membuat proyek STEM. Yang pertama adalah, satu, cek dulu apakah itu masalah yang kompleks. Yang kedua, apakah masalah itu adalah kontekstual. Yang ketiga, apakah masalah itu bisa dibuat proyek. Dan yang terakhir adalah, apa disiplin ilmu yang konektif dari STIM, mana yang konektif, ST-nya saja, STM-nya, atau tiga saja. Dan perlu menjelaskan, apakah relation-nya strong atau weak, kuat atau lemah. Lalu, harus ditegaskan juga, apa konsep knowledge, apa konsep-konsep pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa-siswa yang menikuti program. Jadi, ini step dari yang disebut sebagai crafting. Crafting authentic real world. Apa tujuan dari STM? Secara umum, dua hal ini. Pertama, menjadikan siswa itu sebagai problem solver. perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di pengetesan PISA tahun per-2015, itu sudah mengubah individual problem solting menjadi collaborative problem solting sampai 2018 ini. Dan kalau kita cek di PISA itu, semakin kompleks literasi yang dimasukkan. Kalau awal itu, itu hanya science literacy, reading literacy, matematik literasi, tapi sekarang sudah mulai ada financial literacy, kemudian sudah ada juga kolaboratif problem solting literasi, dan saya yakin nanti SDGS akan dimasukkan juga sebagai salah satu literasi yang perlu dikuasai oleh siswa-siswa di seluruh dunia. Jadi, kunci utamanya adalah mendidik pembelajar supaya bisa menjadi problem solver, pemecah masalah, bisa memecahkan masalah di manapun dia berada, karena dia akan menguasai step framework problem solver. Yang kedua adalah mencetak pembelajar yang kreatif thinker, orang yang memiliki ide kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi, mendidik pembelajar itu supaya bisa mengaplikasikan konsep science, teknologi, dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan berminat untuk bekerja di bidang STEM. Ini sebenarnya tujuan awal dari STEM itu dicetuskan, supaya bisa mendongkrak karir di bidang STEM. Oke, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan dalam STEM? Ini tadi mengulang sebenarnya. Jadi, satu, tentu perlu critical thinking. Kalau kita mengajarkan STEM, otomatis jika desainnya tidak salah, maka pasti akan memacu atau melatih critical thinking sesuai. Yang kedua adalah kemampuan untuk melatih problem solving. Lalu yang ketiga, karena sifatnya STEM itu STEM yang teamwork, maka kerja atau leadership, bekerja bersama itu yang akan kita latihkan. Lalu etika dan responsibility. Terus sekarang, karena STEM itu adalah proyek, maka kadang-kadang tidak bisa kita pantau pekerjaannya. Dikerjakan di rumah. Seperti sekarang yang mau kita diskusikan, STEM at home, itu berarti dikerjakan di rumah. Maka perlu sebuah etika dan responsibility dari siswa. lalu yang berikutnya adalah ada temuan, ada imagination. Imagination ini menjadi salah satu yang diukur saat ini, baik di NGGS maupun di beberapa kurikulum pendidikan sains di beberapa negara. Kemudian ingenuity. Ingenuity ini berarti originalitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah communication skill. Ini pasti akan terasah karena siswa-siswa itu di akhir proyek mau tidak mau harus presentasi, harus membuat poster tentang hasil produk STEM-nya. Jadi selain communication skill level lisan, juga belajar tentang writing. Nah, apakah proses STEM itu sama dengan inquiry? Kalau inquiry, saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat-sangat menguasainya. Jadi inquiry proses kalau saya coba definisikan, ini adalah salah satu desain STEM pada bidang engineering yang dikembangkan oleh teman-teman engineering, saya ambilkan dari lab Profesor Kumano di Sizofa University. Mereka mendefinisikan ini. EDP ini sebenarnya bukan keluaran dari Kumano saja, tapi sudah mendunia IDP proses yang bisa diikuti untuk membuat sebuah desain STEM. Pertama adalah mendefinisikan, kemudian mempelajari, lalu merencanakan, mencoba, mengetes, memutuskan. Jadi persis framework yang ada ini sebenarnya step-stepnya persis sama seperti step problem solving. Nah ini adalah salah satu desain STEM. Kemudian saya mencoba jadi membuat sebuah literatur review apakah di seluruh dunia inquiry proses step-nya itu sama atau tidak. Kemudian saya menemukan tulisan dari pedaste tahun 2015 yang menganalisis beberapa banyak sekali ratusan artikel tentang inquiry proses dan dia mengemukakan prosesnya yang utama seperti ini. Jadi yang pertama adalah orientation, di situ di dalamnya ada diskusi, orientation itu artinya berarti guru mencoba memperkenalkan siswa tentang masalah yang akan dibahas. Lalu selanjutnya adalah conceptualization, biasanya isinya dan juga hipotesis generation membuat hipotesis di dalamnya akan terjadi komunikasi. Lalu setelah itu investigation yang melakukan penyelidikan ada yang sifatnya eksplorasi, ada yang sifatnya eksperimen sampai akhirnya diploreh data dan yang terakhir adalah conclusion sampai menghasilkan kesimpulan. Ini adalah fase Oke, saya juga belum makan. Selanjutnya, jadi ini inquiry, fase inquiry yang secara universal diperhatikan. Nah, kemudian saya coba apa namanya, di tahun 2018 atau 2019 itu pada saat saya memperoleh Sumitomo Grant dengan kolega dari Malaysia dan Jepang, kami menganalisis buku sains yang dipelajari di SD Jepang dan kami mencoba mengecek apakah ada pattern of inquiry process di dalam buku sainsnya. Ternyata Jepang punya sistem yang sangat unik pada inquiry processnya. Jadi sama, dia ada orientation, kemudian ada stimulus, stimulus instruction, jadi ada question, ada fact. Lalu kemudian menggunakan sensis indera untuk mengobservasi lalu mencatat. Setelah itu mendiskusikan hasil temuan pertama. Dalam diskusi ini pasti ada yang kurang, maka dilakukan more detail exploration, setelah itu mengamati, kemudian taking note lagi, mengambil data. Lalu mengkomunikasikan hasilnya, kemudian sampailah pada kesimpulan, dan mereka membangun sendiri konsep. Jadi guru di awal sama sekali tidak memberi konsep, pola ini betul-betul free inquiry. Jadi artinya guidance-nya itu tidak diberikan di awal saja, tapi selanjutnya pada saat bagaimana cara memecahkan di buku teks kelas 3 SD Jepang itu sudah ada proses ini, tinggal diikuti, tetapi sampai pada konsepnya itu student sendiri yang memutuskan. Konsepnya seperti apa? ini di kelas 3. Kalau di kelas, jadi kalau di Jepang, SD kelas 3 dan 4 itu yang diperkuat adalah kemampuan observasi dan kemampuan klasifikasi mengkelompokkan serta kemampuan untuk komunikasi. Sementara di kelas 5-6, 4-5-6 itu mulai diajari mengenai menentukan faktor variable sebuah eksperimen. Jadi kelas 6 SD itu sudah bisa melakukan eksperimen sederhana yang dia desain sendiri. Bukan berbasis pada cookbook, bukan buku resep seperti praktikum kita di Indonesia. Oke, jadi pattern discovery-nya itu seperti ini, exploring, searching in detail, mencari secara tektif, lalu selalu ada taking notes-nya dan selalu ada komunikasi atau diskusinya. Nah, boleh dikatakan bahwa kegiatan sains di Jepang untuk tingkat SD dan SMP itu lebih banyak di luar daripada di dalam kelas. Sementara kalau di SMA itu lebih banyak di laboratorium daripada di luar kelas. Jadi ini yang pola yang saya temukan di buku teksnya. Jadi selalu saja di step awal itu siswa diminta menemukan sesuatu yang misterius. Nah, kebetulan sekali kalau di Jepang pembelajaran sains itu berdasarkan season, berdasarkan musim. Jadi, siswa-siswa itu belajar hewan dan juga tanaman itu sesuai dengan musimnya. Kalau sekarang sudah bulan Desember berarti musim dingin, maka yang dipelajari di sana hewan-hewan di musim dingin dan tanaman-tanaman di musim dingin. Jadi pada saat itu Sakura kalau musim dingin itu tidak ada lagi daunnya, tidak ada lagi bunganya. Terus nanti berganti musim judul bukunya juga kalimatnya sangat kalimat yang menyenangkan. Kalau cuaca sudah mulai hangat, apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan di sekitar kita, tanaman, tumbuhan di sekitar kita, coba kamu keluar pelajari semuanya. Nah, itu yang dipelajari di sini. Finding mysterious, kemudian klarifikasi misteriusan alam, fenomena alam. Lalu step selanjutnya adalah review atau mengingat kembali konsep. Kalau dia di kelas 4, maka dia mengulangi kembali konsep yang sudah dipelajari di kelas 3 dan sebagainya. Sampai di akhir itu nanti siswa harus bisa ada tiga kategori. Understood, mengerti, terus kemudian agak ragu apakah bisa mengerjakannya, dan yang ketiga adalah perlu belajar. Jadi, di sana rapot SD dan SMP itu tidak berbentuk angka, tapi bentuknya adalah lingkaran kecil, ada yang lingkaran kecilnya itu 2, kalau 2 itu berarti nomor 1, kalau 1 berarti nomor 2, dan yang 3 itu si ketiga. Tidak ada IBC. IBC, D itu baru muncul di SMA. Baik, manfaat STEM itu sendiri dari survei yang ada, semuanya mengatakan menyenangkan. Mudah-mudahan nanti kalau dikerapkan di kelas Bapak-Ibu menjadi menyenangkan. Terus kenapa menyenangkan, salah satu alasan yang dikemukakan siswa adalah dia lebih dekat dengan masalah sehari-hari, masalah sosial sehari-hari. Konsep lebih mudah dipahami, karena langsung aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pembelajarannya, beberapa konsep digabungkan. Jadi kalau dia dipelajari sendiri, seperti misalnya sistem gerak dalam fisika, kalau dipelajari sendiri mungkin tidak paham, tapi kalau diintegrasikan dengan biologi menjadi sangat menguasai kita. Nah, kehasan dari belajar biologi, yang pertama adalah biologi itu mengedepankan experience, bukan lecture atau diskusi. Kemudian yang kedua, basisnya adalah objek lesson, jadi mengajari harus berbasis pada objek, ada objek yang dipelajari. Sehingga mengajari life science pada kelas SD dan SMP itu sebaiknya mengutamakan yang konkret, ada objek yang harus dikenalkan. Sementara yang SMA itu sudah mulai bisa abstrak. Dan kelasnya harus bermakna. Nah, apa prinsip dari kelas bermakna? Yang pertama adalah siswanya harus fokus, artinya berarti sewaktu saya mengajar, kalau saya mengajar sementara siswanya itu ngobrol, seperti sekarang ini saya tidak bisa pantau Bapak dan Ibu. Saya yakin ada beberapa yang mengerjakan hal lain. Jika saya tidak bisa membuat Bapak dan Ibu fokus pada pembelajaran saya hari ini, maka pembelajaran saya tidak bermakna. Terus memberi kesempatan pada siswa untuk menginternalisasi materi, berarti harus ada waktu, ada waktu belajar ketika satu konsep, dua konsep diberikan. Memberi kesempatan pada siswa untuk tidak menghafal fakta, tapi memecahkan kemudian membuat siswa betah, kerasan, ingin selalu belajar biologi, ingin selalu belajar sains. Terus memberikan alasan kepada siswa mengapa sebuah topik itu perlu dipelajari dan apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Karena bisa jadi dia belajar virus, tapi mati-matian dia menghafal karakteristik virus, setelah itu dia tidak bisa gunakan untuk memahami kasus corona hari ini. Padahal seharusnya virus dipelajari untuk memahami. dan instruksi yang khas karena masing-masing siswa itu punya style belajar berbeda, ada yang suka gambar, ada yang suka mendengarkan cerama, maka instruksi aktivitasnya saja bisa beragam. Terus memberi kesempatan siswa untuk memperolehkan pendekatan saintifik dan menyediakan penjelasan bermakna bagi siswa. Nah sekarang kita coba lihat terlebih dahulu ragam aktivitas kelas geologi yang bermakna seperti apa. Saya hanya mengutipkan dari link saja di internet. Yang pertama adalah game, itu salah satu. Kemudian yang kedua adalah simulasi, misalnya belajar tentang diseksi dan juga genetik. Lalu yang berikutnya menggunakan aplikasi. Sekarang sudah ada aplikasi di beberapa tempat yang bisa augment reality. Jadi misalnya belajar jantung, sudah bisa nongol jantungnya. Organ manusia bisa nongol kemudian bisa bergerak. Lebih mudah mempelajari karena dari tiga dimensi. Terus ini, jangan segan-segan untuk memberikan pemahaman lebih dari apa yang kita kuasai yaitu dengan memberikan video TED Talks. Ini sangat menarik karena disana ada banyak pakar yang bicara soal bakteria, virus, dan lain-lainnya. Siswa kita harus sayangnya memang dalam bahasa Inggris. Jadi perlu melatih siswa juga. Nah sekarang bagaimana kita mendesain pembelajaran biologi berbasis sistem yang akan diterapkan di rumah. Yang pertama tentu saja kita harus mendefinisikan apa learning outcome yang akan kita sampai. Kemudian kita juga harus memahami konsep-konsep itu kita urutkan dalam sekuensi yang benar itu seperti apa. Lalu cakupannya sejauh mana. Kemudian apa pengalaman belajar yang mau disampaikan secara runut. Prosedur belajarnya jadi step project-based learning tentunya seperti apa. Lalu pemecahan masalahnya bagaimana. Yang utama ini kemudian alokasi waktunya berapa lama dan yang berikutnya apa yang mau dinilai dari project STEM itu. Ini adalah salah satu template design STEM yang saya adopsi dari rekan saya di Thailand Dr. Dr. Wichaidit dia pernah saya undang juga ke UNS untuk menyampaikan ini. Jadi dia memulainya dari learning outcome. Ini dulu didefinisikan setelah itu langkah step berikutnya adalah mendefinisikan generate problem jadi masalah harus ada masalah masalah apa yang dikemukakan lalu ada kata kunci kemudian ada learning procedure learning procedure ini meliputi waktunya berapa lama siswanya itu siapa saja grade berapa kemudian materialnya apa saja dan ruangannya atau lokasinya tempatnya dimana yang berikutnya adalah student experience pengalaman belajar siswa dalam proses itu akan mengikuti proses belajar apa saja diskusika searching internet harus ke laboratorium harus ke wawancar dan sebagainya dan yang terakhir adalah assessmentnya seperti apa karena tadi kita sudah masuk pada istilah assessment kompetensi minimum maka dua hal yang harus dicek yaitu reading literasi dan numerik literasi numerik nanti saya tunjukkan yang mana yang dimaksud dalam step nah kalau kita mengikuti stepnya yang dikemukakan oleh Singapura tadi yaitu step quartet maka proses pertama adalah kita harus mendefinisikan learning outcome atau kalau di bahasa Indonesia kan itu tujuan pembelajaran atau kompetensinya apa misalnya disini siswa diharapkan untuk bisa menjelaskan role hormon dalam tubuh menjelaskan konsep peran hormon dalam tubuh yang kedua adalah menyatakan dua perbedaan menyatakan perbedaan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 yang ketiga adalah menjelaskan tentang penggunaan insulin dan efeknya lalu yang keempat adalah menyatakan hubungan antara level gula darah dengan level insulin jadi ini biologi kemudian ini adalah konsep-konsep lalu step kedua adalah cobalah membuat sebuah problem menyatakan sebuah problem disini dikatakan craft authentic problem artinya kita bisa mendesain atau bisa membuat story story tentang masalah itu dengan memasukkan unsur-unsur tertentu kemudian yang bisa kita pakai current scientific research or issue bisa ambil dari koran bisa ambil dari artikel bisa ambil dari sains populer bisa dari televisi dari mana saja pokoknya dibuat cerita ada story step ketiga adalah membuat resource based on the problem jadi yang pertama adalah memutuskan apa tugas apa tugasnya siswa yang terkait dengan pemecahan masalah yang kedua adalah apa teknologi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ketiga adalah apakah bisa menggunakan matematik untuk memecahkan masalah step yang keempat adalah mengecek koneksi antara masing-masing disiplin STEM jadi apa yang misalnya mana yang kuat apakah science technology science engineering atau science mathematics jadi mengecek kemudian step terakhir adalah mendefinisikan strategi belajar strategi kerjanya yang bisa dipakai oleh siswa untuk memecahkan masalah misalnya boleh menggunakan diskusi boleh menggunakan hands-on investigation bisa juga peer critic bisa juga teacher consultation atau bisa juga mengunjungi museum mengunjungi industri mengunjungi taman nasional dan ini step nah sekarang saya ingin mencontohkan apa yang sudah kami buat di mana di STEM biology ada dua mahasiswa saya yang melakukan riset STEM ini yang akan saya perkenalkan dari pekerjaan tahun kalau yang ini tahun 2019 dan 2020 jadi desain STEM yang pertama adalah dilakukan pada mata pelajaran IPA mengenai satuan ukuran dia membuat tentang gitar jadi belajar soal duni gelombang oh sorry ini IPA tentang pengukuran jadi kalau di IPA itu dia ada pengukuran besaran dan skala ini adalah learning outcome ini maaf bukan KI tapi harusnya KD kemudian setelah itu generate problem jadi generate problem itu dibuat seperti ini selama masa pandemi banyak daerah yang melakukan karantina wilayah ada beberapa kebutuhan sehari-hari yang harus dikenui seperti makanan pokok sayuran dan lain wilayah kota sudah terbantu dengan adanya layanan pesan antar yang akan membawa pesanan sesuai permintaan tapi untuk wilayah yang belum terjangkau layanan harus tetap berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda berada pada wilayah yang sulit jangkau oleh layanan pesan antar dan memiliki keterbatasan lahan sehingga harus berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggalakkan penanaman sayuran dan memelihara ikan dengan akuponik sederhana tantangan dalam pemasaran ini adalah bagaimana membuat akuponik sederhana dengan tetap memerhatikan kebutuhan air nutrisi ikan intensas cahaya desain akuponik dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan ukuran media volume air jumlah media jumlah ikan jumlah biji tanaman jumlah nutrisi untuk sayuran dosis pakan ikan serta mengatur kebesian air secara berkala ini level SPMP learning prosedurnya ditentukan berapa kali pertemuan satu kelas siswa SPMP kemudian alat tulis yang digunakan space-nya adalah rumah masing-masing karena kondisi pandemi nah berarti kita harus memahami lokasi rumah siswa kalau dia berdekatan kita bisa arrange dia berkelompok tapi kalau dia berjauhan terpaksa ini harus dilakukan sendiri tapi minta tolong kepada orang tua untuk memantau karena kita akan shoot atau memvideokan setiap step-nya supaya kita bisa tahu bahwa siswa betul belajar langkah pembelajarannya tadi kita menekankan pada reading siswa harus membaca artikel mengenai akroponik siapa yang menyediakan bisa siswa sendiri bisa saja guru guru menyediakan beberapa link terus siswa bebas membacanya jadi kita ingin memberikan pemahaman dulu apa itu akroponik tapi bukan guru yang mengajar pemahaman akroponik itu didapat dari membaca di internet lalu setelah itu guru mendiskusikan komponen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan akroponik lalu guru membacakan tugas dan permasalahan apa saja yang harus siswa mencari informasi mengenai luasan optimal untuk satu ekor ikan dalam satu-satuan sentimeter persegi hal ini untuk menentukan berapa ukuran wadah yang harus dibuat bisa juga didapat dari internet bisa juga wawancara kepada tukang penjual ikan misalnya kalau di Solo itu ada di depo lalu yang berikutnya mencari di pasar ikan mencari informasi mengenai jumlah dan jenis ikan yang bisa dipelihara serta dosis pakan yang diperlukan mencari informasi mengenai jenis sayuran yang bisa ditanam mencari informasi mengenai polumen air mencari informasi mengenai wadah apa yang bisa dipakai menentukan bahan apa yang harus disediapkan lalu menggambar design akroponiknya mencari bahan yang diperlukan mulai membuat merawat dan terakhir guru bisa guru dan siswa bisa lalu selama pembuatan itu bisa berkonsultasi secara online saya sudah sampai sini bagaimana selanjutnya jadi proyeknya berlangsung lama mungkin sekitar 6 kali pertemuan berarti mungkin 6 minggu tapi bisa saja ini diringkas menjadi 3 minggu tergantung alokasi guru pengalaman belajar tadi siswa bisa mengalami yang namanya literasi numerik karena dia harus menghitung siswa menerapkan konsep sains siswa berlatih mengobservasi siswa berlatih mendesain modeling siswa berlatih memecahkan masalah dan siswa berlatih menggali potensi pengetahuan original advance of knowledge nah sekarang konsep-konsep stemnya apa saja ini unpacking stem jadi konsep S nya itu apa S nya adalah definisi statuan pengukuran ini yang konsep sainsnya kemudian konsep teknologinya adalah teh siswa menggunakan internet untuk mencari informasi dan juga menggunakan peralatan yang memudahkan kerjanya misalnya ada junping parker slam dan segala macam lalu engineering adalah menemukan solusi supaya desainnya prototeknya bisa bekerja secara dari input sampai output kemudian yang matematika adalah melakukan pengukuran dari berbagai satuan nah assessmentnya bisa multiple jadi bisa bisa multiple choice tapi kalau stem itu lebih bagus berupa project berupa report jadi dibuat ada satu report yang dilaporkan bahkan kalau karena ini online maka perlu ada video untuk bisa memantau apa saja yang sudah dikerjakan ini saya contohkan secara cepat saja stem at home aquaponik yang dibuat oleh didesain oleh mahasiswa jadi bahan-bahannya ini kemudian dirigen itu bisa pakai yang lainnya yang penting wadah terus ini adalah gelas-gelas yang dipakai untuk menanam sayur bahan medianya kemudian ini jadinya seperti ini jadi disini adalah media untuk dia memilih biji kangkung nanam kangkung disini dan ini ikannya nah itu desain yang harus dibuat oleh siswa yang selanjutnya saya pernah menggunakan ini yang menerapkan smart gear-back system di SMA Al-Azhar dan juga Mandua Surakarta kurang lebih tahun 2000 kalau tidak salah 2015 saya sudah lupa agak lama menerapkan ini jadi pada materi itu topiknya adalah terkait dengan sampah berarti di mata pelajaran ekosistem atau pencemaran lingkungan karena kita ada masalah sampah problemnya problemnya ini disampaikan begini ada banyak sampah di sekolah dan jika dihitung pertahunnya jumlahnya bertonton sampah yang tidak dikelola dengan baik maka dampaknya besar pada kerusakan lingkungan kalian diminta oleh kepala sekolah untuk ikut memikirkan bagaimana mengelola sampah di sekolah dalam proyek smart garbage system jadi tantangannya adalah karakter dari smart garbage system itu orang tidak akan salah membuang sampah jadi sampahnya harus dipilah-pilah sampah plastik sampah paper sampah burnable organik lalu sampah yang recycle proses recycle sampah harus berlangsung secara otomatis dan orang menjadi rajin buang sampah maksudnya rajin buang sampah itu dengan kertip jadi tidak lempar-lempar tapi dia kertip nah prosedurnya dia waktu itu saya buat tidak at home karena ini 2015 bukan pandemi normal jadi siswa berkelompok pertama menganalisis dulu masalah sampah di sekolah mohon maaf waktu tinggal 10 menit untuk penyampaian paparan ya ini saya nanti cepat-cepat pak jadi menganalisis masalah sampah di sekolah misalnya mencari volumenya buang sampahnya di tempatnya dimana saja jumlahnya ada berapa penempatannya dimana bentuk tempat sampahnya gimana dan bagaimana proses ini harus didapat oleh siswa dengan melakukan riset kecil di sekolahnya lalu mencari informasi tentang pembuang sampah di negara lain mencari desain tempat sampah mendesain smart garbage sistemnya nah ini yang dihasilkan jadi mereka memetakan dulu permasalahannya kemudian ini tempat sampah yang didesain di Mandua sementara yang di SMA Al-Azhar itu lebih pada desain saja menggambar kemudian ada juga tempat sampah yang seperti ini bisa disortir di dalam dan ada fasilitas wifi jadi kalau kita buang sampah dengan benar katanya bisa mendapatkan wifi nah ini yang di luar negeri kalau di luar negeri tempat sampahnya seperti ini modelnya jadi bisa dilihat mulutnya itu beda-beda karena yang dibuang berbeda kalau julat begini berarti botol kalau pipi begini berarti paper atau newspaper nah ini ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan kalau yang belakang ini sudah workshop video ini saya ingin podionya cuma dua menit saya ingin tunjukkan dulu jadi saya stop share dulu sebentar masih connecting saya share video terakhir ini pak video setelah itu nanti saya perbesar dulu jadi ini dikerjakan di Singapura kalau tidak salah saya ulang dulu pakai iklan iklan ini saya stop share dulu maaf terputus-putus iya koneksi internet saya kurang bagus ini ini share Jadi, yang ditunjukkan tadi itu adalah, apa namanya, stem pada sistem gerak. Tantangannya adalah, ada banyak orang yang tidak punya alat gerak, tangannya kecelakaan, terus kemudian tidak ada, dan ada juga yang mungkin sejak lahir tidak punya. Maka siswa ditantang untuk membuat replika dari tangan, alat gerak itu, tapi tantangannya adalah alat gerak itu harus bisa mengangkat gelas yang kosong. Nanti bisa saja tantangan diubah, misalnya bisa mengangkat gelas yang ada di sini. Saya kira seperti itu, Bapak. Ini yang di belakang sebenarnya lakihan, tapi kita tidak punya waktu, jadi saya hendiri presentasi saya. Dan jika ada yang ingin berkomunikasi, bisa mengontak saya di email ini, atau bisa juga mengunjungi website saya untuk mengakses beberapa hal tentang pendidikan Jepang. Demikian, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Riz. Oke, terima kasih, Bumurni. Sebenarnya menarik sekali, ini hanya mungkin nanti untuk pemaparan lain kali nanti bisa dilanjutkan lebih jauh. Dan untuk melanjutkan di sesi tanya-jawab ini, Bumurni, saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari chat. Yang perlu saya sampaikan untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ibu Puji Asuti, dari SMA Negeri Kudus, ini menanyakan bagaimana langkah menggali aspek STEM pada tiap materi biologi. Kade biologi yang ada di kulukulum yang dapat diterapkan di kelas. Pertanyaan seperti itu, Bumurni, untuk ditanggapi. Ya, sebenarnya kalau ingin membuat STEM semuanya, kayaknya enggak bisa juga, Pak. Karena STEM itu bukan yang terus-menerus juga. Jadi perlu kita identifikasi kira-kira materi mana yang ada hubungannya dengan masalah-masalah sehari-hari. Yang paling mudah sebenarnya di bagian pencemaran atau ekosistem. Terus yang tadi kalau terkait dengan sistem manusia, itu agak kompleks yang mudah dilakukan, seperti tadi sistem gerak. Dan tentu saja tadi di sistem gerak itu bisa menggabungkan kimia, bisa menggabungkan fisika, bisa engineering, bisa matematika. Karena tadi ukuran berapa panjang benangnya, berapa ukuran tangannya itu juga patut untuk diperhitungkan. Jadi kalau ditanya materinya di mana saja, coba saja dipetakan dulu materi mana yang kira-kira memiliki permasalahan yang bisa digabungkan dengan disiplin lain dan merupakan masalah yang kompleks. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ini bisa lanjut lagi karena banyaknya pertanyaan di saat ini. Berikutnya, dari Ibu Nani Yuliani, SMP Negeri Sembilan Mataram. Ini menanyakan Ibu Murni, bagaimana langkah-langkah awal untuk bisa sukses untuk membangun budaya STEM dengan teman sejawat? Terima kasih. Pertama, saya sangat menganjurkan supaya desain STEM itu didiskusikan dengan dos guru-guru yang, apa itu tadi, yang science, sorry, biologi, kalau di SMA, biologi, kimia, fisika, matematika. Atau kalau tidak di SD, SMP berarti IPA dan matematika. Itu harus berunding dulu. Nah, jika memang mentok, karena kalau kita kan belum ada komite STEM di sekolah, maka coba lempar atau diskusikan itu di NGMP. Ini nggak bisa dilakukan secara mandiri dulu, Pak. Saya terus terang di sekolah, di SMP, di perguruan tinggi itu juga memulainya dengan bikin riset. Karena desainnya itu harus kita bicarakan bersama. Konsep apa yang masuk, kemudian itu banyak pertimbangan yang harus diingat. Dan yang harus diingat, untuk membuat STEM itu bahan-bahannya harus murah meriah, harus yang recycle. Nah, itu yang perlu didiskusikan bersama. Jadi, tidak bisa menggunakan peralatan laboratorium yang canggih itu. Itu nanti sistemnya kemewahan. Oh, gitu. Jadi, harus kolaborasi ya, Bu, dengan alat-alat. Ini saya lanjut ya, Bu Murni, untuk pertanyaan ini. Wah, ternyata dari jauh-jauh ini. Dari Pak Andi Lala, SMA Negeri 1, Luwu Utara. Ini tahun 90-an dulu, saat S1, saya sering membaca buku tentang STM atau STS. Lalu, apa bedanya dengan STEM yang kita pelajari hari ini dalam aplikasinya pada pembelajaran, Bu Murni? Ya. Sebenarnya sama, untuk yang STM itu sebenarnya bagian dari STEM, Pak. Jadi, dulu sebenarnya kalau STM itu bukan awal, tapi STM itu adalah bagian dari STEM yang hanya mengintegrasikan sains, teknologi, matematik. Jadi, engineering-nya tidak ada. Sementara yang STS, itu menghubungkan dengan sosiologi atau society. Jadi, science, technology, society. Sehingga ada unsur masyarakat, ada unsur indigenous knowledge-nya yang dimasukkan di dalam pembelajaran. Misalnya saja, salah satu yang bentuk STS itu misalnya penjernihan air dengan menggunakan biji-bijian. Kalau di tempat saya, saya sama dengan Pak Andilala. Saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Halo, Pak. Oh, iya. Dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, gimana? Sebentar, saya di-mute oleh host. Jadi, misalnya saja di tempat kita ada yang menggunakan merang. Ada juga yang menggunakan biji kelor untuk pembersihan air. Bahkan kalau biji kelor itu dan sekam serta arang bisa menghilangkan tidak saja jernihnya lumpur, tanah, tapi juga bakteri. Mematikan bakteri dan patogen yang ada di dalam air itu. Nah, itu STS. Jadi, ada hubungannya dengan budaya setempat. Kalau yang STS tadi. Gitu, Pak. Ini saya lanjut lagi, Bu. Ini karena banyaknya pertanyaan. Supaya nanti juga bisa ter-cover. Di sekolah saya, SMA Negeri 1 Gringsing, dari Ibu Sumi ini. Pembelajaran kolaboratif bersama MAPL lainnya agar sesua belajar satu tema. Untuk mendapatkan beberapa kompetensi dari beberapa MAPL. Apakah ini bisa dikatakan sebagai pendekatan STEM? Ya. Apakah pertanyaan pertama saya kembalikan dulu kepada penanya. Apakah yang tadi, yang integratif itu adalah sudah ada problem. Generate problem. Masalah sehari-hari yang dibahas. Moga Bu Sumi bisa menanggapi. Ini penanyanya. Halo, Bu Sumi. Bu Sumi. Tadi yang menanyakan, bisa memonitor. Wah, ternyata. Karena kalau itu tidak ada, generate problem-nya tidak ada. Seperti yang saya contohkan tadi, kasus pandemi misalnya. Maka tidak bisa dikategorikan STEM. Meskipun berintegrasi semua. Jadi bergabung semua guru-guru. Mengajarkan sebuah tema tertentu. Tapi tidak ada kasus yang diselesaikan. Tidak ada komponen dari pelatihan STEM-nya itu tidak tercapai. Itu tidak bisa dikatakan STEM. Contohnya sekarang kan di SMP, itu ada IPA terpadu ya Pak? Yang digabungkan itu. Nah, pertanyaannya apakah hanya memadukan konsep? Atau IPA terpadu-nya itu menjadi sebuah proyek yang memecahkan masalah tertentu. Tidak boleh terpisah-pisah. Misalnya gaya pengukuran dipelajari sendiri. Terus kemudian gerakan hewan dipelajari sendiri. Karena itu hubungannya gaya gerakan hewan. Lalu yang kemistri yang lahir atau kimiawi yang ada, yang terlibat dalam pergerakan itu. Itu dipelajari sendiri. Itu tidak bisa. Itu bukan STEM. Bisa saya lanjut lagi. Ini dari Ibu Sarini Rahayu, SMA Tunas Patria Ungaran. Saya ingin bertanya terkait STEM. Dikatakan bahwa STEM salah satunya dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Pertanyaannya, apakah STEM juga dapat meningkatkan keterampilan literasi digital? Ya. Pertama harus didefinisikan dulu apa yang kita definisikan, apa yang kita maksud dengan literasi digital. Itu pertama dulu. Jadi apa definisi literasi digital? Apakah literasi digital itu artinya melek internet? Apakah literasi digital itu melek komputer, laptop? Bisa mengakses Excel, Word, bisa membuat segala sesuatu, memahami fitur-fiturnya. Nah, literasi digital sendiri sebenarnya itu literasi untuk mengolah informasi. Jadi kita perlu tidak saja menanamkan kepada siswa-siswa kita tentang penggunaan atau mengakses IT-nya, tapi juga perlu mengajari dia untuk sifat tabayun. Sifat tabayun itu artinya dia harus bisa kritis dalam menyeleksi semua informasi yang ada di internet. Kalau itu dipunyai, saya yakin tidak ada lagi yang hoax-hoaxan yang menyebarkan berita hoax. Kita harus mendidik sejak dari SD, SMP, SMA supaya dia punya literasi tentang informasi. Ada pun yang digital, itu memang lebih erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi tadi. Jadi dia bisa men-search dengan kata kunci, memasukkan kata kunci, memasukkan dua kata kunci dengan menggunakan kata N atau menggunakan apostrop dua, lalu mencari informasi yang sifatnya atau. Jadi ada kata kunci satu, lalu atau kata kunci kedua. Jadi menggunakan sistem pencarian informasi secara digital, itu di internet. Dan bisa menggunakan itu untuk membantu pekerjaannya. Kalau di dalam stem, seperti tadi yang saya contohkan, hampir semua informasi itu diperoleh dari internet. Maka siswa harus bisa memilih mana yang layak untuk dipakai. Misalnya tentang akwaponik tadi, dia bisa ambil video, dia bisa ambil berita, tapi guru harus memberi fasilitasi atau mengoreksi. Ini boleh dipakai, karena ini sudah benar secara konsep. Tapi yang ini hoax, jadi ini enggak boleh dipakai. Nah itu menurut saya stem sangat bisa meningkatkan literasi digital siswa-siswa. Oke, terima kasih Bumuni. Ini lanjut lagi Bumuni. Dari Dapak Didik Irwanto, SMP Negeri 3 Petarukan. Apakah stem dapat digunakan di semua KD? Ya, pertanyaannya hampir sama dengan punya bukuji tadi ya. Bahwa mungkin tidak semua KD, Pak. Kita harus mempertimbangkan, berfikirnya lumayan berat. Saya terus terang, waktu itu merencanakan dengan mahasiswa saya untuk membuat proyek di setiap KD. Ternyata setelah kita terapkan itu lumayan berat. Misalnya saja hal-hal yang sifatnya itu terlalu abstrak, itu agak sulit untuk kita stemkan. Tapi kita mencoba untuk kemudian menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, tadi sistem gerak saya bisa stemkan, tapi kalau seperti sistem aliran darah, kemudian sistem pencernaan saya kira juga memungkinkan. Tapi seperti sistem-sistem lain, koordinasi syaraf, itu saya belum menemukan bagaimana ininya. Tapi saya yakin kalau kita berdiskusi bersama guru-guru di lapangan dan juga para pakar di bidang itu, jadi artinya harus membawa pakar syaraf, pakar ahli syaraf, neurologi, saya yakin bisa bikin stemnya. Cuma mungkin karena keterbatasan saya dalam memahaminya, tidak terbayang kontekstual problemnya itu apa yang bisa diangkat. Karena stem itu, titik krusial pertamanya itu adalah generate problem tadi. Membuat sebuah KD menjadi masalah kontekstual sehari-hari. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mulang dari SMP Negeri 10 Surabaya. Berkaitan dengan proyek yang berhubungan dengan stem, maka memerlukan waktu lebih lama. Bagaimana nanti pokok bahasan selanjutnya? Karena waktu pembelajaran dalam satu semester dibatasi oleh waktu. Itu bukan pormen. Maaf, terputus-putus ya Pak. Chris, atau saya yang terputusnya. Saya ulangi ya. Jadi dari Ibu Mulang dari SMP Negeri 10 Surabaya. Berkaitan dengan proyek yang berhubungan dengan stem, maka memerlukan waktu lebih lama. Bagaimana nanti pokok bahasan selanjutnya? Karena waktu pembelajaran dalam satu semester dibatasi waktu. Seperti itu Bu. Betul, betul sekali. Jadi permasalahan utama yang saya amati kalau menerapkan stem di sekolah itu memang akan bermasalah dengan alokasi waktu. Karena kita masih alokasi waktu kita belajar di sekolah itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu di luar negeri antisipasinya proyek stem ini dijadikan ekstra kurikuler. Jadi dibuat sebagai kegiatan di luar kelas. Karena kalau di dalam kelas mungkin bisa hanya satu kali atau dua kali saja. Misalnya per semester ada proyek stem. Tapi kalau di luar kelas itu lebih bebas lagi dalam penyelenggaraannya. Jadi kalau di beberapa sekolah yang saya amati di Jepang itu ada semacam stem camp gitu ya. Jadi camping tapi mengerjakan proyek stem. Campingnya betul-betul camping di luar gitu ya. Di hutan. Tapi mengerjakan proyek stem gitu. Misalnya bikin jembatan, bikin apa. Itu sangat menarik. Mencari sumber-sumber air gitu. Itu sangat menarik kalau ada di camp di luar gitu ya. Tapi semasa pandemi ini kan kita nggak bisa. Kalau semasa pandemi ini kan kita nggak bisa. Nah oleh karena itu apa namanya memang harus betul-betul disepakati di sekolah Bu. Saya kira proyek stem itu tidak akan berhasil kalau kita masih sifatnya top down. Kita di sekolah harus mengembangkan sendiri kurikulum berbasis sekolahnya seperti apa. Jadi perlu diundingkan. Proyek stem itu proyek tahunan gitu ya. Artinya tahun 2021 mau dilaksanakan maka di semester akhir ini harus mulai didiskusikan seperti apa nanti bentuknya. Saya melihat seperti itu yang dikerjakan di beberapa sekolah di Jepang. Jadi bukan tiba-tiba muncul gitu ya. Tidak. Tapi benar-benar direncanakan sejak awal dan didiskusikan di sekolah. Karena terus terang ini akan melibatkan jam kelas lain gitu ya. Harus bersepakat kita di sekolah. Ada jam kimia yang diambil, jam fisika yang diambil, matematik yang diambil. Dan itu harus sama-sama oke gitu. Kalau nggak oke nanti ya saling protes. Jam saya keambil ini harus gini gitu. Nah ada pun sequencingnya. Jadi misalnya materinya harusnya cuma tiga minggu. Ternyata dengan proyek stem harus selesai enam minggu misalnya. Itu berarti tiga minggunya mau tidak mau harus di luar kelas gitu. Kalau memang ingin mengejar ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya perlu kita perbaiki, yaitu sequencing konsep atau sequencing materi kita. Karena terus terang terlalu berat mungkin ya Pak, beban konsep yang harus diajarkan itu. Tapi kalau kita lakukan evaluasi, maka kita mungkin akan lebih fokus pada konsep-konsep yang interdisiplinari. Itu lebih memungkinkan cepatnya kita menyelesaikan, tapi sudah meng-cover banyak hal. Selama ini kita karena masih percaya bahwa hanya guru yang bisa mentransferkan ilmu itu, maka kita selalu merasa bahwa kalau belum kita ajarkan, materi itu belum dipahami oleh siswa. Tidak hanya di SMP, SD atau SMA, tapi juga di perguruan tinggi. Kami itu selalu merasa dosenlah yang berhak mengajar. Sehingga kita selalu bertengkar gitu setiap kali awal semester. Ketika diminta mengurangi jam karena harus digunakan untuk ini atau ada mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa, itu selalu bertengkar. Waktunya kurang, materinya banyak. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya itu karena kita tidak memahami secara keseluruhan apa sebenarnya core idea, core konsep yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa kita. Sehingga kita merasa bahwa setiap materi itu harus saya yang terjun ke situ untuk mengajar secara ceramah misalnya. Kalau seperti itu memang waktunya habis. Nah, jadi ada mindset yang harus kita ubah, tapi terus terang. Menyusun desain pembelajaran yang seperti itu memang harus melibatkan banyak guru. Harus sering-sering berdiskusi. Mengemasnya supaya menjadi lebih sederhana, tapi beberapa konsep sudah masuk. Beberapa pertemuan, misalnya kingdom plantai dan animalia, itu bukankah bisa diajarkan menjadi satu? Karena yang diajarkan adalah dasar-dasar klasifikasi. Di level SMA itu siswa harus menguasai dasar klasifikasi berdasarkan pada morfologi, berdasarkan pada anatomi fisiologi, dan juga belum sampai pada genetika, belum sampai pada sitotaksonominya. Dia baru pada aspek anatominya saja, fisiologinya saja. Kalau itu yang kita pahami, maka yang tanaman itu hanya pengayaan, ekzampel. Yang animalia itu hanya ekzampel saja. Tapi yang penting siswa itu bisa mengetahui apa dasar klasifikasi, sehingga Aves itu dipisahkan dari Pisces. Aves itu dipisahkan dari mamalia. Dan kalau saya beri dia hewan lain yang dia belum pernah lihat, apakah siswa saya bisa menentukan itu masuknya kelas mana? Yang penting kan itu konsepnya. Cuma kita mungkin masih memandangnya bahwa harus semuanya diberikan, sehingga menjadi panjang. Jadi, saya menangkap apa yang disampaikan Bu Murni tadi menjadi inspiratif. Artinya nanti misalnya PCC ini berakhir kelihatan untuk stem itu bisa sangat mungkin untuk digabungkan dengan kepramukaan. Membuat jembatan, dikasih tanaman, untuk lain sebagainya. Mungkin pas sekali untuk diperlukan pramuka. Jadi, kalau pramuka itu selama ini kan kegiatannya mungkin yang semapor itu ya Pak, mengirim pesan ke hatia gitu. Tapi dulu saya pramuka itu saya juga belajar tentang memperkirakan tinggi pohon dan memperkirakan lebar sungai. Itu saya keras stem itu. Jadi tinggal dikemas saja masalah apa yang mau dipecahkan, produk apa yang mau dihasilkan, saya yakin bisa. Justru menjadi proyek untuk kegiatan di sekolah nanti, bersama-sama. Lalu ini ada lanjutan pertanyaan lagi Bu, dari Bu Dwi Waryanti, SMP Muhammadiyah PK Pratsi Mantoro. Beberapa langkah stem harus dilakukan anak secara berkelompok di masa pandemi yang masih harus PCC. Bagaimana cara men-siasatinya? Ya, tantangan terberat di PJJ ini adalah kalau berkelompok seperti apa. Saya coba tanya-tanya juga teman-teman di luar negeri, gimana caranya dia mengerim kegiatan belajar yang sifatnya pandemi. Mereka rata-rata memang sudah open semua sekolahnya. Jadi mengatakan bahwa laboratorium kami normal-normal saja, anak sekolah masuk. Jadi saya kurang mendapat masukan dari mereka. Tapi terus kemudian kalau kita analisis, sebenarnya kan bekerja sekarang ini seperti Google, Twitter, Facebook, itu semua karyawannya dirumahkan. Tetapi mereka sebenarnya bekerja kolaboratif itu secara online. Nah, pola bekerja seperti itu yang bisa kita adopsi. Karena kalau stem itu kan tidak menggunakan peralatan laboratorium ya Pak. Jadi bukan yang harus perlu mikroskop. Kalau mikroskop kan di rumah enggak ada. Tapi dia bekerja dengan bahan-bahan yang ada di rumahnya. Sederhana. Oleh karena itu tinggal kita koneksikan mereka dengan cara yang termudah. Misalnya dia bisa WhatsApp, oke koneksi WhatsApp, tapi di video. Saya sudah mengerjakan step ini, kamu lanjutnya ya. Misalnya ada lima orang dalam satu kelompok. Step pertama dia mengerjakan apa? Ini perlu didiskusikan. Si orang pertama mengerjakan apa? Siswa kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Nanti digabung terakhir untuk dipresentasikan. Nah, jika ada kelompok yang tidak bisa membagi tugas-tugasnya, maka gurulah yang harus masuk membantu. Begini loh cara pembagian kelompok. Jadi, saya meyakin masih bisa dilakukan secara at home, jika sepanjang tidak menggunakan peralatan laboratorium. Ya, ini ada lanjutan pertanyaan dari peserta juga, dari Ibu Sri Purwati. Ini apakah step itu bisa diterapkan juga pada mapel IPS bahasa atau mapel lainnya, selain IPAM? Ya, itu tantangan sekali yang sekarang dikembangkan oleh teman-teman di Eropa dan Australia ya Pak. Jadi, sudah mulai ada, tadi seperti saya katakan ada stream, berarti kan ada reading di situ, ada art di situ, dan saya yakin bisa juga dimasukkan masalah ekonomi, karena financial literacy mulai dihitung ini, dan Indonesia belum ikut serta dalam financial literacy di PISA. Nah, jadi, STEM itu bisa open, jadi bisa menggabungkan mata pelajaran apa saja, Bu. Tinggal kita mengemasnya itu, berarti kalau saya masukkan masalah sosial, maka saya harus memikirkan ada aspek pemecahan sosial yang harus masuk dalam problem saya. Nah, jadi, selama ini kita di bidang science, science tech itu selalu mengabaikan itu. Misalnya saja, saya membuat satu produk. Nah, produk itu sendiri, saya ingat dulu waktu saya kuliah di IPB itu, ada program dari IPB untuk intensifikasi pertanian, program BIMAS. Program BIMAS itu tidak akan berhasil di daerah kalau orang sosiologi pedesaan tidak ikut campur. Jadi, orang sosiologi pedesaan itulah yang memberikan wawasan kepada kita bagaimana caranya mengkomunikasikan program ini supaya bisa dilaksanakan oleh warga desa. Nah, jadi sosiologi di situ berperannya. Ilmu-ilmu sosial. Dia membantu kita untuk memahami siapa yang akan menggunakan produk ini. Siapa yang akan kita komunikasi, siapa yang akan kita ajak kerjasama di masyarakat. Berbicara produk itu untuk dipakai oleh petani, untuk dipakai oleh guru, untuk dipakai oleh siswa itu pendekatannya sangat berbeda. Nah, disitulah peran sosiologinya. Lalu, etnis ya, antropologi. Saya terus terang sangat tertarik pada bidang ini karena ternyata mengajar itu tergantung pada kultur yang dipunyai oleh siswa. Jadi, yang di Papua, di Nusa Tenggara, saya yakin punya pendekatan belajar yang berbeda dengan di Jawa. Nah, di situ aspeknya masuk. Ekonomi. Ekonomi itu adalah kalau kerakkaikannya dengan matematik. Jadi, kalau kita mulai berbicara masalah usahanya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan siswa kita itu diajarkan seperti Ryo Kiyosaki, belajar ekonomi. Jadi, seperti monopoli. Jika produk ini akan diproduksi secara massal, berapa uang yang harus kita butuhkan, berapa modal yang harus kita gunakan, bagaimana cara marketingnya, siapa kira-kira yang akan terlibat dalam pemasarannya. Produk STEM bisa seperti itu, Bu. Jadi, bisa sekali sosial dan bahasa masuk di dalamnya. Artinya bisa, Bu. Iya. Lalu, ini ada pertanyaan. Ini yang perlu jawaban banyak dari berbagai organisasi. Apakah kami dari Prodi Pendidikan Bionugi Pontianak dapat melakukan penelitian bersama dengan pengurus polia untuk pengembangan STEM di Kalbar? Terima kasih, Bu. Ini saya agak nimbrum, Bu. Wah, bisa sekali. Saya bekerja sama tadi, organisasinya Pak Bowo yang HPPI tadi, untuk penelitian dengan UNS, nanti bisa lagi masuk ke Bung Murni untuk memperdalam lagi tentang model-modelnya seperti apa, nanti kan bisa untuk pembelajaran bersama. Seperti itu. Ya, saya kira harus ditindaklanjuti dengan workshop dan bekerja praktek langsung. Membuat langsung. Selama ini kan saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah kenyang sebenarnya ya, dengan teori. Jadi, inquiry sudah kenyang, ini sudah kenyang. Tapi belum pernah secara real praktek di kelas. Nah, oleh karena itu kita perlu bekerja bersama untuk menyusun itu. Terus nanti ada yang menguji cobanya, ada yang menonton, ada yang mengevaluasi. Saya menangkap Bung Murni, jadi kita itu nanti akhirnya ke-create, mencipta dengan dasar peori yang sudah kita terima. Iya, jadi kalau dilihat di taksonomi belum, sampai level 6 itu Pak. Pokoknya create, mencipta. Ini satu lagi Ibu, pertanyaan. Kalau saya mau membuat stem materi struktur tumbuhan dengan ATS tentang ekoprint, apakah itu boleh? Ya, ekoprint struktur tumbuhan, sebentar. Dari Bu Antika Yakti. Iya, iya. Konsepnya adalah struktur tumbuhan berarti organ-organ yang ingin dilihat. Daun, akar, batang, kemudian bunga dan seterusnya. Kemudian proyeknya adalah bagaimana, jadi mungkin gini, kita kan kalau belajar tentang klasifikasi struktur tumbuhan itu, ilmuwan menggunakan teknik herbarium itu. Teknik herbarium. Nah, teknik herbariumnya mau diekoprint-kan. Itu yang maksud Ibu ya. Saya coba membacanya begitu. Karena bisa saja kita membuat proyek herbarium itu membuat alat herbarium yang portable. Bisa dibawa ke hutan. Itu bisa juga. Jadi, kalau selama ini kan alat herbariumnya ada di laboratorium. Di press, di laboratorium, di apa. Nah, sekarang siswa kita ajak berpikir untuk membuat alat herbarium yang bisa dipakai di hutan. Jadi, portable sifatnya. Termasuk membuat mikroskop portable. Itu juga tantangan. Bisa ke stem. Nah, sekarang Ibu ingin membuatnya menjadi produk ekoprint. Jadi, tantangannya adalah aspek satu kita ingin menjual produk itu, tapi aspek kedua adalah ingin siswa belajar tentang konsep-konsep tumbuhan cuma herbariumnya itu berupa ekoprint. Berupa di kain atau di kayu, di atas permukaan kayu. Saya kira itu bisa dimasukkan, Bu. Tinggal sekarang kita bercerita, membuat story-nya. Bahwa misalnya saja memasukkan unsur ekoprint sekarang sudah semakin bagus, tapi tantangan di ekoprint itu kan pada pewarnaan, pada sistem mewarnainya itu. Jadi, betulkah organnya tadi, tanamannya itu bisa terlihat jelas pada kainnya. Nah, itu harus pakai teknik apa. Sepanjang itu bisa dilaksanakan oleh siswa, artinya tidak memberatkan dari segi biaya dan sesuatu, karena dia mungkin bekerjanya di selembar kain kecil saja. Tinggal kita nanti harus memberikan wawasan. Jadi, dia mencari di internet bagaimana caranya bikin ekoprint. Nah, kita minta dia untuk memasukkan beberapa jenis tanaman yang berbeda organ, berbeda organnya ke dalam ekoprint tadi. Jadi, saya kira masih bisa, Pak. Tipis-tipis bisa. Tinggal mencari teknologinya adalah bagaimana caranya supaya gambarnya kelihatan, kewarnaannya jelas. Terima kasih sekali, Bu Murni, atas penyampaiannya yang luar biasa. Dan sudah bareng tentu kita masih kurang lagi untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Insya Allah nanti suatu saat kita akan berkolaborasi lagi dalam seminar-seminar, workshop, dan lain sebagainya yang terkait dengan step ini. Dan karena waktunya ini tinggal lima menit, saya akan menyimpulkan tentang kegiatan kita pada siang hari ini, bahwa STEM ini adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan sain, teknologi ilmu teknik, kalau ada hanya seni dan matematika sebagai pintu masuk untuk membimbing penelitian siswa. Diskusi dan kolaborasi serta berpikir kritis. Hasilnya akhirnya adalah siswa yang berani mengambil risiko dalam penelitiannya, namun dengan pertimbangan yang sangat matang. Terlibat langsung dalam membentuk pengalaman belajar gigih dalam menemukan solusi atas masalah aktif dalam melakukan kolaborasi dan bekerja melalui proses yang kreatif. Mereka yang terlibat dalam pendekatan ini adalah para inovator, para pendidik, para pemimpin, dan sekaligus pembelajar menghabat ke-21. Termasuk kita semua ini nanti akan menjadi penggerak untuk semuanya itu. Mungkin seperti itu yang disampaikan pada siang hari ini. Dan sudah perwakilan-perwakilan pertanyaan sudah kami sampaikan langsung kepada narasumber. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah selesai untuk mengadakan, melaksanakan webinar dengan B2BIF di Provinsi Jawa Tengah. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa nanti kita setiap dua bulan sekali insya Allah akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama untuk memperdalam ilmu-ilmu biologi. Untuk kedepannya terutama di tingkatan yang paling tinggi adalah kreatif. Karena hanya ilmu saja, tidak pernah kita terapkan sudah benar-benar tentu manfaatnya akan kurang maksimal. Dan memang kekurangan di Indonesia itu adalah menciptanya. Sedangkan menghafal dan seterusnya sudah banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin itu para peserta seminar saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Murni yang telah berkenan menyampaikan kegiatan webinar pada siang hari ini yang sangat luar biasa dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan nanti sebelum kita tutup, kita akan ada sesi foto bersama dulu untuk mohon diaktifkan seluruh videonya. Video supaya nanti kita bisa terlihat semuanya dan kita mengadakan untuk sesi foto bersama. Mohon silahkan dihidupkan semuanya videonya. untuk seluruh peserta ya, kita mengadakan tubuh bersama. Monggo yang lainnya, silahkan, ini waktunya masih 5 menit untuk kita bertegur sapa di media sosial ini. mengambil gambarnya. Ini Ibu Kurnia siap ya, mengambil gambarnya ya. Dan kita acungkan jempol semuanya. Ini sebagai tanda penghargaan untuk narasumber kita siang hari ini, penasehat kita, Ketua Umum BBA Pusat. Terima kasih dan tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita. Ibu Murni Ramli, luar biasa sekali ilmunya Ibu. Banyak teori yang sudah kami terima, sudah kami baca, tapi pencerahan dari Ibu sudah sangat luar biasa Ibu, memberikan pencerahan yang luar biasa. Karena teori yang kami terima mungkin tadi seperti disampaikan oleh Ibu, sebatas teori, apabila diaplikasikan, itu tentu akan sangat bermanfaat untuk penerapannya. Kami tetap memohon bimbingan dari Ibu Murni pada saat kami melakukan penerapan pembelajaran STEM at home di masa pandemi ini. Terima kasih sekali kepada Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan di hari libur. Mungkin banyak sekali kegiatan family time, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini barokah. dan doa setelusnya kami sampaikan kepada Ibu Murni Ramli. Semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan lancar segala kegiatan-kegiatan Ibu. Terima kasih sekali. Doa yang sama untuk Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Dan insya Allah, PBIF Jawa Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan agenda kegiatan tiap dua bulanan sekali. Mohon dukungannya agar kami tetap dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat di bidang pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Murni. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Halo, Bu Kurnia. Halo, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Murni. Terima kasih, Bapak. Sama doa yang sama untuk Bapak Ibu semua. Semoga sihat-sihat dan tetap semangat. Amin, Ibu. Halo, Bu. Terima kasih, Ibu. Sukses selalu buat, Bu Murni. Ya, terima kasih, Bapak. Halo, Pak Riz. Diikuti oleh banyak sekali yang dari luar Jawa juga banyak, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Ditunggu infonya lagi, Pak Chris. Di grup. Siap, siap. Insya Allah. Tadi, PPT-nya sudah saya kirimkan via chat. Sampun, Sampun, Bu. Sudah saya berikan panit yang terpisah. Maturnuun, saya mohon izin lift ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Kita siapkan lagi yang akan datang, Bapak dan Ibu. Insya Allah, Pak. Ya, terima kasih. Kita tunggu, Pak. Kita tunggu di NTB. Oh, siap. Halo, Bu Kornia. Halo, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Ayo, instruktur kurikulum K13. Ingat, Bapak? Nggak, Ibu. Nggak, Ibu. Nanti untuk sertifika tanggal-tanggal, Ibu. Tanggal-tanggal, Ibu. Supaya tidak digunakan, kena ikan pangkat. Korea, Ibu. Tunggu. Kena ikan pangkat. Kena ikan pangkat.